Identitas mayat wanita dalam lemari di rumah Indekos RT 07, Kelurahan Pakuan, Kejamatan Jambi, Selatan Kota Jambi, pada Rabu 25 September 2024 malam terungkap. Perempuan tersebut berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Penemuan mayat dalam lemari itu berawal dari kecurigaan pemilik rumah Indekos yang melihat pintu kamar terkunci sejak beberapa hari. Bersama ketua RT setempat, pemilik membuka pintu kamar. Begitu kamar terbuka tercium bau busuk. Pemilik rumah kos dan ketua RT lalu memeriksa dan menemukan mayat dalam lemari pakaian. Lalu mereka melapor ke polisi. Tubuh perempuan itu ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Tubuhnya ditemukan di bagian paling bawah dari almari empat tingkat di atas tumpukan baju. Saat ditemukan posisi tangannya terikat di belakang. Dia diduga jadi korban pembunuhan di Jambi. Diperkirakan perempuan tersebut telah meninggal 3-4 hari lalu. Sehingga tubuhnya sekarang sudah tidak dalam kondisi baik. Kondisi tangan terikat ke belakang ujar Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo. Ini masih penyelidikan lanjut Suwondo.